Intro Hai 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 Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda? Ini dia Insert Pagi bersama saya Rian Ibrahim dan juga Dan saya Lenatan yang masih sudah siap sekali nih Untuk memberikan informasi-informasi dari dunia selebriti Untuk pemirsa dia Insert Pagi Betul sekali, seperti biasa 1 jam ke depan ya Dan kami berharap semoga akhir pekan anda kemarin menyenangkan Jadi hari Senin ini sudah semangat lagi ya Sehat kembali untuk beraktivitas Termasuk untuk selebriti tanah air, kesehatan sangat penting sekali loh ya Sangat penting banget, sangat-sangat penting banget Ini ada juga sekarang yang akan kita hadirkan Adalah Eko DJ yang ternyata sakitnya tuh udah beberapa lama juga Terus komplikasi ternyata Jadi kan kemarin ini sempat dikabarkan nih pemirsa Ada kabar yang mengatakan bahwa Eko DJ Sang Pelawak ini Dia ada komplikasi penyakit beberapa diantaranya Seperti kolesterol, kemudian juga asam urat, gula juga ya Oke dan katanya dengan penyakit yang diteritanya ini Katanya menjadi susah untuk fokus beribadah Betul, nah kita mau cari tahu langsung nih dengan Eko DJ Karena kali ini Eko DJ akan langsung mengklarifikasi Sebenarnya beliau ini sakitnya apa Oke dan berikut sebutan yang untuk anda Lama tidak terdengar kabarnya Pelawak yang pernah mewarnai jagad hiburan tanah air di era 90an Eko DJ Muncul dengan berita yang kurang menyenangkan mengenai sakit Yang dideritanya selama beberapa tahun belakangan ini Tubuh kurus yang kini terlihat memang akibat komplikasi penyakit seperti gula, asam urat, serta kolesterol Lantas bagaimana awal mula Eko bisa mengidap sakit komplikasi ini? Kalau dari awal, 2 tahun yang lalu 3 tahun 3 tahun 3 tahun yang lalu pada waktu saya masih syuting Rame-ramenya, hiat-hiatnya, tahu-tahu, nge-drop Ternyata memang saya berapa tahun yang lalu itu punya penyakit gula Gula ini saya akibatkan dari syuting waktu yang tidak teratur Saya tidak ada turunan penyakit gula Saya makan malam syuting Makan malam, tahu-tahu tidur Habis itu bangun pagi makan terus begitu Bertahun-tahun Makan itu Dari makanan itu akhirnya saya kena penyakit gula Nah pertama ketahuan saya ini kena penyakit gula Pada waktu mau operasi mata Itu lama-lama tebal Terus akhirnya Kena asam urat Kena kolesterol Kolesterol itu 2 tahun yang lalu Setahun yang lalu Saya kolestrolnya sudah kencang Sudah tinggi Plak Satu saya Bangun Belum punya penyakit lain-lain Cuma Asam urat Kolesterol Sama Gula Sama gula Gula dulu Saya jalanin ini Seperti teman-teman yang lain Begitu saya jalanin Akhirnya Terlatasi 9 tahun Saya masih bisa kerja Misa ini Bisa ini Masih bisa ini Jangan sampai Sampai Penyakit ini bukan hanya menggerogoti badannya Hal itu juga berdampak pada aktivitas kesehariannya Seperti mengingat sesuatu Atau bahkan ketika hendak mengerjakan ibadah Eko kerap menjadi linglung saat mengingat rakaat yang telah ia kerjakan Seperti bacaan ayat suci Sehingga dirinya perlu membutuhkan waktu istri untuk membimbingnya Sampai saya menjalani Sholat itu Sudah bingung Sholat sudah bingung Doa yang saya apali selama itu Sudah tidak ada sama sekali Kecuali Al-Fatihka Sama ayat kursi Itu saja yang lainnya Saya tanya istri saya Teman Tolong Dilihat Dengerin Saya mau sholat ya Begitu saya sholat itu Saya jalani cuma dua roka Dua roka Semua Nebleng Pelawak yang tergabung dalam Srimulat itu Memang kini memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia entertainment Yang pernah membesarkan namanya Hal itu bertujuan agar dirinya dan keluarga fokus menyembuhkan penyakitnya Vakum dari pekerjaan bukan berarti eko kehilangan para sahabatnya Yang juga berkecimpung di dunia hiburan tanah air Lihat saja kedatangan Tarzan, Doyok, dan Kadir Serta para sahabatnya yang tergabung dalam Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia datang mengunjungi eko untuk memberikan semangat Berita ini saya kaget juga ada wartawan tanya eko katanya begini Saya kok gak dengar Saya SMP sama putrinya Mbak Nina itu gak apa-apa Hanya kapan itu katanya drop segentar Terus setelah cuci darah sehat kembali Terus berarti pemberitaan itu memang agak gencar itu bukan dari keluarga Bukan dari teman ya Dari teman-teman dari media elektronik itu saya kira Akhirnya ya kita datang ke sini Tepat tanpa begini pun kita tuh sering ngumpul Dengan sakit yang kini dialami eko DJ Memang membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk membiayai pengobatan Namun jika ada selentingan ucapan yang menyebut bahwa kini keluarga eko mengalami kesulitan dalam segi finansial Kadir pun membantahnya Karena hingga saat ini istri pelawak itu masih mempunyai pekerjaan Yang bisa meng-cover biaya berobat suaminya Bukan hanya itu Bantuan juga mengalir dari sahabatnya yang rutin Menggalang dana untuk membantu rekannya yang mengalami sakit Bulan lalu Pak Karsan sudah menggalang Ya Untuk Pak Eko juga Dan sebulan yang lalu Tapi bulan ini belum Mudah-mudahan nanti ada penggalangan dana lagi Juga dari Mas Dery mungkin juga akan berpikir Dari Paski Memang kita itu semua dari Paski Kelompok Paski Cuman dari kelompok Paski ini kita Punya grup arisan sendiri namanya Tablen Kalau Paski semua Paski yang jelas Jadi kita itu kalau berbuat sesuatu memang gak pernah dipromosikan Jadi jangan Misalkan Pak Prabu Ya dari segi semuanya Anda tahu Jadi kalau Anda bilang dana itu Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan menolak dana Enggak Tapi kita itu sampai sekarang gak cari-cari Tapi kita itu sampai sekarang gak cari-cari Semangat terus untuk Mas Eko DJ Ya supaya lebih sehat lagi Tapi kita juga disini melihat ada semangat dari teman-temannya Untuk memberikan dukungan kepada Mas Eko DJ Ya semoga cepat Semoga juga Yang penting sekarang dipikirkan adalah kesehatannya Ya Mas Eko ya Dan semoga selalu bisa happy Terus juga bisa sabar Tenggar menghadapi semuanya ini Dan walaupun gak kerja dulu gak apa-apa Yang paling penting kan kesehatan itu paling utama Nanti kalau udah sehat bisa bekerja lagi Bisa menghibur pemirsa lagi ya Amin 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 Dan selanjutnya juga ada berita duka dari keluarga MMS pemirsa Selengkapnya seperti apa Jangan kemana-mana tetap bersama kami Hanya di Insert Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton